Intro Cobalah katakan pada dirimu Cobalah remungkan Katakanlah Saya berada di dunia ini Karena kehendak Allah Saya berada di dunia ini Karena rahim seorang ibu Yang telah melahirkan saya Saya bisa hidup di dunia Karena orang tua yang telah menjaga Dan merawat saya dengan baik Hingga saya bisa tumbuh menjadi besar Hingga saya bisa seperti sekarang ini Saya dididik agar menjadi anak yang berguna Bagi keluarga Agama Ataupun negara Orang tua saya Selalu mendidik saya Dengan penuh kasih sayang Orang tua mencintai anaknya Dengan sepenuh hati Tak ada yang terlewatkan Marilah kita renungkan Beberapa tahun lalu Saat kita masih dalam kandungan ibu Betapa bahagianya orang tua Mengharapkan anaknya Agar segera lahir ke dunia Dan berharap Anak yang lahir nanti Anak yang berbakti Dan selalu sayang kepadanya Tapi coba kita pikirkan Apakah kita sudah Menyayangi orang tua kita Apakah kita telah bisa Membahagiakannya Apakah kita telah Membuat orang tua Tersenyum karena kita Ataukah Kita hanya bisa Membuatnya menangis Karena ucapan kita Atau kita hanya bisa Membuatnya terluka Akan sikap kita Ketahuilah Sesungguhnya Di saat ibu melahirkan kita Beliau merasakan sakit Yang teramat sangat Merintih Menangis kesakitan Antara hidup dan mati Ibu taruhkan Bahkan Jika seandainya Seorang ibu harus memilih Antara hidupnya Atau hidup anaknya Sang ibu tentu berkata Biarkan aku mati Yang terpenting Anakku bisa hidup Ibu yang telah Memberikan kita asik Selama hampir Dua tahun lamanya Menahan derita Menggendong kita Kemana pun dia pergi Tapi balasan kita Tapi balasan kita apa Kita hanya bisa Melihat beliau Dengan segala Penderitaannya Mencaci Makinya Melawannya Mengacuhkannya Coba kita bayangkan Balasan apa yang telah Kita berikan kepada ibu kita Yang sangat luar biasa itu Balasan apa yang pantas Kita berikan kepadanya Kepada ibu yang sangat hebat itu Kita hanya bisa melukai hatinya Dengan perkataan buruk kita Membentaknya dengan kata-kata yang kasar Mengeceknya Yang mungkin perlakuan ini telah dilakukan oleh hampir setiap anak pada orang tua Kawan Renungkanlah sejenak Setiap malam orang tua kita terbangun di sepertiga malam Mereka selalu menangis di setiap suju Mendoakan kebahagiaan kita anaknya Mereka selalu meneteskan air mata Di setiap butiran doanya Bermunajat kepada Tuhan Demi kesuksesan kita anaknya Terkadang orang tua menangis karena ucapan dan tingkah laku kita Yang membuat hatinya terlunggang Terkadang orang tua kita bersedih Kalau kita bentak dirinya Namun apa balasan mereka kepada kita Mereka dengan sabar Menghadapi sikap kita Akan tetapi sesungguhnya Orang tua merasa sakit dan perihatinya Kalau ia mendapat perlakuan itu dari anaknya Namun Terlunggang Padahal kita terkadang tak tahu Bahkan tak ingin tahu Tentang kepedihan yang dirasakan oleh ibu kita Di saat melahirkan dan perihatinya Kita terkadang tak ingin tahu Bagaimana kerasnya orang tua Dalam berjuang dan berkorban demi kita Semoga setelah mendengar renuman ini Kita semakin menyadari bahwa cinta dan kasih sayang orang tua Kepada kita itu sangat luar biasa Jasa juga pengorbanannya Itu sangatlah besar Hingga kita tak akan mampu untuk menilainya Dan kita tak akan bisa untuk menggambarkannya Maka jadilah anak yang selalu berbaku Dan taat kepada kedua orang tua Jadilah anak yang selalu menyayangi Seperti mereka yang selalu menyayangi kita Dengan penuh cinta Jadilah anak yang selalu menyayangi